Yang pertama, bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Yang berikutnya, terdapat pengintean dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Yang ketiga, bahwa terdapat enam orang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang jalan internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampe yang menewaskan dua orang Laskar FPI. Substansi konteknya merupakan peristiwa saling serempek antar mobil dan saling serang antar petugas dan Laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat empat orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap empat orang anggota Laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, dua karena ada ketegangan, ada serempek-serempek benturan-benturan antar mobil sampai tembak-menembak dan berujung pada dua orang yang meninggal. Kalau yang empat, di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal, yang empat ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya empat orang anggota Laskar FPI merupakan gatok hori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke pendekakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana Guna mendapatkan ke pendekakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan pendekakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil Avanza Hitam B1278PWQ dan Avanza Silver B1278KJD. Oh ini salah, sorry, sorry. Yang Avanza Hitam itu B1259PWQ dan Avanza Silver B1278KJD. Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut ke pemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Yang keempat, meminta proses pendekakan hukum akuntabel, objektif, transparan, sesuai dengan standar hak sesi manusia. Nah, demikian laporan dari tim. Terima kasih. Terima kasih.